Anaknya Anies Baswedan Ketika mereka ngecek Oh Ternyata dianggap mendukung calon independen Padahal bapaknya kemarin ingin maju Bapaknya roleh maju Ya bapaknya gak roleh maju Anaknya, KTPnya Malah mendukung orang lain Digunakan Oleh calon independen itu Sudah jatuh Oh tiba-tiba Sudah jatuh Tuh ke Abrak buceng itu Jadi kita posisinya itu Di sisi orang-orang yang tertindas Atau kita sendiri tertindas Kita sendiri tertindas Kita sendiri tertindas Hehehe Hehehe Kang Jenengan KTPnya Jakarta Oh iyalah Aku anak Jakarta Harus dicek tuh sekarang Ngeceknya gimana Jadi ngecek apakah KTP Jenengan itu Digunakan oleh calon independen Dianggap sebagai pendukung Pendukung ya Calon independen Aku jelas juga mendukung tuh Hehehe Belum tentu KTPnya gak dipakai Kalau Jenengan gak dukung Tapi KTPnya Sama dengan Sama dengan KPU Sama dengan mendukung Ya dianggap mendukung Sama dengan mendukung Ngeceknya gimana itu Ada Dicapel atau diapa Gak ada tuh nanti linknya tuh nanti ya Linknya ketika diedit dikasih ya Linknya biar orang tahu tuh ngeceknya gimana Oh berarti mencuri ini ya 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 mencuri lah Merakot lah Jangan kan kita kan Anaknya Anies Baswedan Ketika mereka ngecek Ternyata dianggap mendukung calon independen Padahal bapaknya kemarin pingin maju Bapaknya roleh maju Anaknya dukung Anaknya KTPnya Malah mendukung orang lain Digunakan Oleh calon independen itu Sudah jatuh Sudah jatuh tuh Sudah jatuh tuh Agak buceng itu Masya Allah Nah itu seru sih Karena mungkin ya Kalau misalnya kan Calonnya Katakanlah Pak RK Kalau ngelawan Anies takut kalah Sudah kalah Kalau ngelawan Ahok Juga takut kalah Kalau kalah Itu jelas kalah Jadi dicari Lawan yang pasti kalah Oh yang pasti kalah Gitu Itu ngelucu atau itu Bahasanya Bahasanya itu Gila Kulutik pempeng ngelucu gitu Ini akalnya Jokowi atau siapa Gak Gak tau Tapi ini mungkin Niru Dulu tuh Mas Gibran Di Solo juga gitu Lawannya calon independen juga Dan kalah Pasti Ya Kalau itu inget gitu ya Ya barangkali kan Itu kan jadi model Kemudian di Contoh Model kejahatan itu di Dikapitalisasi gitu Model kejahatan dipakai untuk kejahatan berikutnya Ya ini kan problem kita nih Kang Memang Pada saat pilkada atau pilpres Yang milih kan masyarakat Tapi kan Menunya Yang siapin partai Jadi kita boleh milih menu Tapi menunya itu partai yang siapin tuh Misalnya Dukungan terhadap calon Kan partai yang siapin Hmm Jadi partai-partai itu Misalnya Semua partai diambil Disisain partai Yang lain Yang gak bisa mencalonkan Akhirnya kan cuma dia sendiri Ya 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 Gitu Tapi ini Belum tentu begitu dong Fenomenanya udah kayak gitu Sudah pasti nih Ya Anies Kemarin didukung PKS 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 Ngacir Ngacir Didukung sama Nasdem Ngacir Ngacir Didukung sama PKB PKB belum jelas Belum jelas Tapi ada kecenderungan ngacir juga Tapi Tapi katanya Cak Imin bilang ya Yang dilarang Atau yang dimintakan Tidak mendukung Anies Tapi mendukung Ahok boleh Oh Cak Imin Menerjemahkannya begitu Yang dimintakan tidak mendorong Anies Tidak Urusan apa ya Ya gak tau kan namanya penguasa kan permintaannya kan bisa aneh-aneh Oh gitu ya Anies itu temenku loh itu Dulu saya protes Karena Itu gak bener ini Karena Misalnya waktu pas Pilkada Jakarta tahun 2017 ya Saya protes keras sama Anies Karena mengeksploitasi Politik agama Oh kalau itu jelas aku protes Ya Tapi ketika dalam konteks ini Ya Dia tertindas Ya jadi korban Dan kita membela lah Ya Bukan karena Anies atau karena siapanya Bukan Sama dulu juga kita membela Ahok Karena kita anggap dia tertindas Dia dieksploitasi secara politik Ini yang tertindas ini bukan hanya karena Anies Iya Yang tertindas Yang tertindas Siapapun Siapapun Atau kita sendiri tertindas Kita sendiri tertindas Kita sendiri tertindas Hehehe Nah ini fenomenanya gimana kan Kalau ada yang kemarin bilang Akan ada fenomena kotak kosong Iya 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 Karena mereka gak berani berkompetisi secara sehat Iya 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 Sekarang ada fenomena calon independen yang sebetulnya Pertama kalau dilihat dari survei-survey Oh ini lebih tidak sehat daripada kotak kosong Oh lebih gak sehat Lebih gak sehat Ini kan pura-pura Sudah jelas hanya pura-pura Iya Mestinya kan ya Kalau kotak kosong kan gak pura-pura Ya memang kita tahu Lawan ini kotak kosong Iya Ini belak-belakan dari awal Iya Kalau ini dibikinkan Boong-boong Boneka-bonekaan Boneka aja cuman boneka-bonekaan Bukan boneka beneran Oh Boneka-bonekaan Boneka saja Itu boneka-bonekaan Masih boneka-bonekaan bayangin aja Ini akal-akalnya Jokowi atau akalnya Prabowo Ini yang Yang harus kita selidiki Ya kan kita juga gak tahu nanti apakah mas Kaisang mau maju di Jakarta Ya Apa sekarang itu Kayaknya bukan urusan gue deh itu dia mau maju kemana tuh Iya tapi kan kita gak tahu Memaju memudur itu bukan urusan gue sangat tahu dah Ngapain juga gue urusin Kaisang gitu Iya 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 Nah Kalau gini nih kan fenomena demokrasi kita atau fenomena pemilu kita kayak gini Apa yang Yang sebetulnya gambaran tentang kondisi kita nih Ini namanya kekuatan civil society rontok Oh Tidak bisa berbicara apa-apa Rontok Civil society itu ada Tapi sama dengan tidak ada Ada sama dengan tidak ada Adanya sama dengan tidak adanya Nah kedua Ya demokrasi Demokrasi itu hanya menjadi omongan Itu permainannya orang-orang di sana Itu pake bunika-bunikan itu kan atas nama demokrasi dong Oh iya pasti dong Supaya keliatan tidak Supaya keliatan Ada pertandingan Ya enggak begitu enggak begitu Supaya ada pertandingan Mereka men-setting Seolah-olah pertandingan antara misalnya Juventus Lawan Persib Persib Di bawahnya Persib itu Lawan RT19 gitu RT19 Di bawah Persib lagi ya Di bawah Persib Nah iya Udah sama sekali enggak menarik gitu Pertandingan kan Kita males nonton Itu Itu tidak komparatif Tidak komparatif Tidak komparatif Tidak komparatif sama sekali Padahal itu mustinya itu yang Yang anul lah Yang bisa di Yang bisa dipertandingkan Sehingga kan kita dapatkan pemenang yang terbaik dong Melihatnya aja kepenak Lihatnya enak Melihatnya kepenak Nomor satu Yang kedua Bukan ini bukan bukan tontonan ya Ini sesuatu yang kita harapkan Siapapun yang kita harapkan itu ya harapan Iya Kita mau ngeblok kesini silahkan Ngeblok kesana silahkan Hmm Tapi Sini maupun sana Kalau kita mendapat satu yang menang Itu Keduanya itu sesuatu yang sifatnya komparabel itu Simbang ya Oh iyalah Oh iyalah Jadi Kalah siapa tidak terlalu rugi menang siapa tidak terlalu rugi Karena bagaimanapun juga Yang menang itu mengabdi kepada kepentingan masyarakat Itulah dalilnya Iya Dalil Dalil mengabdi masyarakat segala rupa itu kan cangkem itu Iya Kenyataannya kan belum tentu begitu Iya Nah yang menarik sih sebetulnya ya Kan calon independen itu syaratnya mereka harus kumpulkan KTP sekian banyak Sekian banyak itu berapa juta Oh saya gak tau Kalau misalnya pemilih di Jakarta katakanlah 9 juta pemilih Hmm Ada prosentase berapa persen saya gak tau 900 paling gak Mungkin ya 900 ribu atau berapa ribu gitu Berapa ratus ribu lah ya Itu nyarinya dari mana tuh Dianggap Itu sebagai KTP pendukung Kalau beneran itu adalah Ada pendukung Berarti kan kalau orang menyerahkan KTP beneran mendukung berarti kan Oh iya kalau menyerahkan Kalau menyerahkan Berarti harusnya ketika disurvey Hmm Namanya pasti nomol dong Ya iyalah Karena sudah ada KTP-KTP yang terkumpul Tapi kalau disurvey namanya gak ada Sama sekali Itu KTP nya dari mana Itu bisa diambil dari mana ya Duk Capil atau apa namanya Ya bisa dari Duk Capil Bisa dari tempat fotokopi Alhamdulillah Atau dari mana-mana kan bisa aja Jadi mesti dari satu pusat Dimana bisa diidentifikasi Beratus-ratus ribu Aha KTP Oh Berarti satu-satu tempat Enggak bisa Kalau di fotokopi kan ada berapa Ya 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 Ruwet itu Ini akal-akal begini Ini akal-akal siapa yang Yang Ya kan sama Menipu Menipu Ini Kalau Jakarta saja bisa D Bisa begitu Bisa gitu Apalagi daerah lain Daerah yang gak ada-gak ada kontrol Wah Iya Dan kalau itu hubungannya dengan sang-sang Kaisang dan apa Karena kan enggak Ya Kalau kalau ini dari seksinya Dari seksinya Jokowi Itu Itu Rahasia Rahasia politik itu Intisarinya Menyelepkan Rahasia Kaisang Berada di Di situ Makanya Kaisang kan suka ngomong tuh Tunggu kejutan Ya Agustus Makanya kejutannya boneka itu Kejutannya boneka-boneka Nomor satu Yang kedua Agustusan Nah Agustusan Enggak jadi di KN Kan kejutan juga itu Jadi Udah siap-siap Jadi Ya tapi Prabowo kan enggak mau Ya enggak tahu Tapi udah siap-siap Yang siap-siap itu Pak Jokowi Ya kan yang ini Yang menjadi unsur yang paling penting Kita soal pelantikan ini gitu Sebenarnya Hal yang Yang penting Dan secara simbolik Menjadi lebih penting lagi Menunjukkan HKN itu Menjadi perhatian nasional kita Eh tapi Keliruan itu Ada di Jokowi Bu Dari awal-awal mula Dia mengesankan kepada publik Di seluruh tanah air ini 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 proyek gua Kalau ini jadi nanti Warisan ini Warisan gua Di situ Hancurnya 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 Meskipun dibikinkan Barang yang namanya undang-undang Ya Kan ada undang-undangnya itu Dibikin undang-undang Tapi Jokowi selalu Ya dibalik undang-undang itu Aktor Aku 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 Nah sekarang kepukul dia Sebenarnya udah undang-undangnya Sebenarnya udah undang-undangnya Dan dia bisa bilang Ini Kalau aku enggak selesai itu Bukan sesuatu yang buruk Enggak selesai Itu merupakan kewajiban bersama Itu mandat undang-undang Ya Diteruskan oleh presiden berikutnya Kalau presiden berikutnya Juga tidak selesai Itu bukan sebuah cacat celah Karena itu Masih Merupakan Kewajiban Presiden Berikutnya lagi Berikutnya lagi Andai kata Itulah Sosialisasi Tentang IKN Dulu Nyaman Dan Jokowi Enggak perlu Stress Seperti sekarang ini Oke Kang Wah ini udah seru deh Kita sudah ngomong Jakarta IKN dan lain-lain Iya lah Kita akan Nanti tema berikutnya Kita akan Ngomongin lagi Terima kasih Terima kasih